Intro Qatar is red, siap turunkan lebih banyak supporter. Begini pengakuan pasukan Ultras Geruda Qatar jelang tim nasi Indonesia versus tim nasi Vietnam di laga kedua grup D Piala Asia 2023. Ramai soal kot sinta yang pamerkan aset potensial tim nasi Indonesia jelang melawan tim nasi Vietnam di Piala Asia 2023. Ramadan Sananta is back, benarkah Ramadan Sananta akan diturunkan melawan tim nasi Vietnam setelah absen melawan tim nasi Irak di laga perdana kemarin. HFC turunkan wasit asal Tajikistan untuk pimpin duel sengit tim nasi Indonesia versus tim nasi Vietnam. Benarkah untuk wasit FAR, HFC menunjuk sosok wasit yang bertugas kemarin di laga tim nasi Indonesia kontra tim nasi Irak. Berikut, Speed Eleven akan mencoba merangkum informasi terkini hangat dan menarik seputar tim merah putih. Selengkapnya, yuk simak ulasan video ini sampai selesai. Selengkapnya, yuk simak ulasan video ini sampai selesai. Ini, HFC untuk wasit yang akan memimpin dan bertugas memandu jalannya pertandingan tim nasi Indonesia kontra tim nasi Vietnam. Dimana HFC akhirnya merilis daftar wasit yang akan memimpin pertandingan yang sudah dinanti-nantikan ini. Menurut HFC, duel tim nasi Indonesia versus tim nasi Vietnam memang menjadi salah satu pertandingan yang paling ditunggu-tunggu. Meski sering bertemu, namun di Piala Asia 2023 inilah laga tim nasi Indonesia versus tim nasi Vietnam digelar yang cukup menarik perhatian. Selama ini, kedua kesebelasan lebih sering bertemu di ajang kualifikasi Piala Dunia dan Piala AFF. Nah, untuk memimpin pertandingan ini, HFC menunjuk wasit asal Tajikistan. Dan untuk dua hakim garis, HFC menunjuk dua wasit dari Uzbekistan. Untuk wasit far, HFC menunjuk wasit asal dari Thailand dan juga dari Cina. Menariknya, dikabarkan dari salah satu wasit yang akan bertugas menjaga berjalannya pertandingan antara tim nasi Indonesia versus tim nasi Vietnam, nanti adalah wasit yang juga sempat bertugas dalam laga antara tim nasi Indonesia versus tim nasi Iraq kemarin. Ya, wasit yang dimaksud adalah wasit yang bertugas di bagian far. Mengutip dari keterangan unggahan gambar dari akun football.indonesia. Akun tersebut menuliskan dalam unggahannya. Untuk wasit far, AFC menunjuk Sivakor Pu Udom dari Thailand dan Fu Ming dari Cina. Sivakor merupakan wasit far saat Indonesia versus Iraq. Juga kini dia akan memimpin lagi. Semoga tidak ada kontroversi lagi, tulis akun tersebut. Memanti-wanti kejadian yang tidak diinginkan, bagaimana nih pemirsa komentar soal sosok wasit far tersebut? Kabar berikutnya, kini datang dari juru taktik tim nasi Indonesia, Kot Sintayong. Di mana pelati tim nasi Indonesia, Kot Sintayong tidak segan memamerkan aset potensial timnya jelang melawan tim nasi Vietnam. Sebagai informasi, skuad Geruda judukan tim nasi Indonesia kini menjadi tim termuda di Piala Asia 2023. Dalam tim itu pun dihuni beberapa nama yang sempat membawa tim nasi U22 taklukkan tim nasi Vietnam dengan skor 3-2 dalam semifinal SEA Games 2023. Kot Sintayong mengatakan timnya saat ini dihuni pemain muda potensial tanpa terkecuali yang sempat memilah tim nasi Indonesia U22. Jadi dinilai komposisi tim yang ada saat ini saling melengkapi pemain senior dan pemain muda. Pemain-pemain yang kemarin mengalahkan Vietnam U22 merupakan aset terbaik kami. Mereka pemain bagus, kata Kot Sintayong dalam konferensi PES Kamis 18 Januari 2024. Lati asal Korea Selatan itu mengatakan optimis tim nasi Indonesia akan bermain maksimal saat melawan tim nasi Vietnam nanti. Oleh karena itu, timnya menargetkan dapat meraih hasil maksimal dalam laga itu. Kot Sintayong mengatakan Marcelino Ferdinand dan kolega saat ini terus bekerja keras dari hari ke hari. Hal itu agar berada dalam puncak performa untuk sisa laga pada Piala Asia 2023. Kami terus meningkatkan, kami akan menampilkan yang terbaik ujar sang pelatih. Sosok striker tim nasi Indonesia yang sempat ramai karena tidak kunjung terlihat di beberapa ajang pertandingan, kini mulai dipertanyakan oleh beberapa pecinta sepak bola tanah air. Ya, pemain yang dimaksud adalah Ramadan Sananta. Penyerang asal Persis Solo, Ramadan Sananta, posisinya memang diketahui aman di squad tim nasi Indonesia. Namun, nama dia bak menghilang dalam daftar rombongan melawan tim nasi Irak kemarin. Ya, Ramadan Sananta disebut hilang dan tidak ada di susunan squad yang dibawa oleh pelatih Kot Sintayong dalam laga pembuka grup D melawan tim nasi Irak kemarin. Dimana tim nasi Indonesia tidak mengandalkan Ramadan Sananta di lini serang. Meski demikian, striker Persis Solo itu tetap aman dan tidak dipulangkan. Dalam daftar nama pemain tim nasi Indonesia untuk bertarung melawan tim nasi Irak itu, kala itu hanya ada Hoki Carakah, Dimas Derajat dan Rafael Srik sebagai jurugedor Garuda. Hal itu tertulis dalam akun Instagram ad tim nasi Indonesia 15.0.2024 kemarin. Usut punya usut, ternyata hanya ada 23 pemain yang bisa masuk dalam susunan untuk berlaga di atas lapangan. Dan belum diketahui pasti mengapa Kot Sintayong menyimpan Sananta dan memilih penyerang lainnya di laga pembuka itu. Pertanyaannya, akankah sang striker Ramadan Sananta akan diturunkan saat melawan tim nasi nanti? Tentu ini menarik dinantikan, mengingat sang pemain memiliki kemampuan yang cukup mempunyai di lini serang. Dan tentu bila sang pemain diturunkan, tentu kesempatan itu juga akan menjadi jawaban bagi para pecinta sepak bola tanah air yang banyak menanyakan sosok Ramadan Sananta itu. Kabar mengejutkan, kini datang dari para supporter tim merah putih jelang laga tim nasi Indonesia versus tim nasi Vietnam di laga kedua Piala Asia 2023 di Qatar. Di mana momen yang dinantikan ini akan segera dihelat dan beberapa kejutan pun akan segera dipertunjukkan oleh para punggawa tim merah putih dan juga para supporter di sana. Ya, laga yang diprediksi akan berjalan sengit nanti antara tim nasi Indonesia dan tim nasi Vietnam tentu sudah dinantikan oleh para supporter di Qatar. Di mana Ultra Segeruda Qatar dikabarkan bakal total mendukung tim nasi Indonesia di Piala Asia 2023. Sebab ini menjadi momen pelepas rindu para supporter tim merah putih di sana. Ultra Segeruda Qatar baru terbentuk pada Oktober 2023. Mereka adalah para diaspora Indonesia yang sudah lama bekerja di Qatar. Kehadiran kelompok supporter ini memang dibentuk untuk memberikan dukungan segala macam event di Qatar yang melibatkan Indonesia. Salah satunya yang terpenting adalah sepak bola. Ultra Segeruda Qatar sudah berhasil membawa 2.000 lebih supporter untuk hadir mendukung pasukan Coach Sintayong di mesd pertama grup di Piala Asia 2023. Meski Indonesia kalah 1-3 melawan Irak, mereka tak kecewa dan mau terus memberikan dukungannya selama Indonesia berkiprah di pesta sepak bola terbesar di Asia. Indonesia selanjutnya akan melawan tim Naswednam di mesd ke-2 di Abdullah bin Khalifa Stadium Jumat 19 Januari 2024. Salah satu ketua koordinator wilayah di Qatar, Dadang Jursan, sangat yakin jumlah supporter Ultra Segeruda Qatar akan lebih banyak dibandingkan saat melawan Irak. Pertandingan di hari Jumat dan itu kalau di sini sudah hari libur atau sudah masuk weekend yang datang mendukung Indonesia pasti lebih banyak. Kata Dadang saat berbicara dengan para pewarta asal Indonesia. Dadang menyebut para WNI di Qatar akan terus mendukung Asnawi Mangkualam DKK apapun hasilnya. Para supporter justru menjadikan momen ini sebagai pelepas rindu karena sudah lama tidak melihat langsung tim Nas Indonesia berlagak. Kita anggap ini waktunya untuk melepas rindu dengan tim Nas Indonesia apapun hasilnya teman-teman akan terima ungkap Dadang. Terakhir kali tim Nas Indonesia main di sini kalau tidak salah 2013 sudah lama sekali jadi kami senang apalagi nanti ada Indonesia juga di Piala Asia U 23 bulan April sambung Dadang. Dari penelusuran Indonesia terakhir kali main di Qatar pada 2014 saat itu Indonesia mengimbangi Qatar dua-dua dalam laga uji coba yang bertarung di Jazim bin Hamad Dadium Doha. Beberapa diaspora yang ditemui sudah tinggal di Qatar selama 10-20 tahun lebih. Mereka semua sangat ramah dan selalu antusias membentuk para pewarta Indonesia jika ada kendala saat di Qatar. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim merah putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim merah putih di channel ini dan salam olahraga. Terima kasih telah menonton!